Intro Tidak usah pakai dukun atau apa itu urusan manti Energi untuk daya tariknya itu harus ada Kalau ada konsumen yang butuh biar warungnya itu laku, kita kasih resep Intro Nama saya Hartono, terus boksannya HSP, Hartono Spanduk Kayo Pertama terinspirasi bikin sepanduk itu karena kebutuhan saya waktu itu mau jualan becelele Selama lama itu merembet, merembet bikinin keluarga pertama itu terus merembet ke temen, ke orang lain Akhirnya numpuk-numpuk sampai banyak akhirnya pada posisi mengumpulkan konsumen itu sampai 700 orang Nah disitulah saya mulai, mulai untuk fokus ke sepanduk pecelele Jualan pecelele juga menguntungkan, sepanduk juga menguntungkan Kenapa pecelele juga tidak tinggal, contoh misalkan kendala rata-rata pecelele kan kaki lima itu di pinggir jalan Nah seandainya pecelele itu kena gusuran, kita pindah berapa meter itu aja udah terpengaruh sama omset Nah beda kayak sepanduk, kalau sepanduk itu nggak terpengaruh dari tempat Kita mau ngerjain dibawa kemana pun juga tetap jalan Nah disitulah saya terus terpikir usaha sepanduk pecelele itu Sub indo by broth3rmax Pando pecelele itu sebetulnya ciri khasnya itu kalau pengrajin lamongan itu tidak meninggalkan dari warna-warna ngejrengnya itu yang stabilo itu Nah terus untuk karakter si pengrajinnya itu difokuskan pada cara menggambar Jadi bentuk hewanya itu setiap pengrajin itu ada ciri khasnya masing-masing Kalau untuk tampilan itu beda sekali antara pengrajin asal lamongan dengan pengrajin di luar lamongan Jadi yang pengrajin asal lamongan itu diutamakan dari ciri ngejrengnya itu lah Makanya kalau ada sepanduk di pinggir jalan pecelele kalau ada warna stabil loh pasti bikinan orang lamongan Jadi kita evaluasi mana sih sebetulnya yang daya bisa menarik melihatkan orang itu lah disitulah kita kita tekanin Maksudnya kita fokusin yang warna-warna ngejreng itu warna-warna yang tertentu Kadang-kadang orang itu kan nggak ngerti seni mintanya stabilo semua itu nggak bisa Harus ada salah satu titik bagian yang kita fokusin Kalau kita bikin ngejreng semua nanti kalau dipasang itu bisa malah nggak bagus Jadi ketika dipasang malam hari dengan warna-warna stabilo seperti ini itu bisa mantulin cahaya Jadi warung itu warna kayak orin warna apa itu yang stabilo itu bisa seolah-olah itu nyala Nah disitulah orang itu tertariknya itu disitu Untuk sementara saya kerjain sama istri saya Jadi nanti pas nyablon itu kita berdua Terus ketika nanti pas saatnya melukis ibunya nunggu setelah hasil ini udah selesai semua baru nanti ibunya yang baik Kalau untuk angka pasti saya nggak tahu gitu ya Tapi kalau untuk berapa orang yang sudah order di workshop HSB Itu kalau menurut busuk ordu itu ada 4.250 Jadi sekali pakai itu Kemampuan sepahan untuk bertahan itu bisa 5 tahun Bisa dibayangin kalau 4.250 orang itu Waduh berapa hasil karya itu yang sudah saya diri sama mereka itu Untuk HSB dari mulai Papua sampai Aceh Insya Allah seluruh kota besar itu udah masuk Untuk per meternya itu relatif Tergantung berapa gambar yang mereka pesan Tapi saya bikin ukuran standar yang gambar 3 Itu per meter dengan bahan kain DC yang standar itu 125 Kalau untuk urutan Untuk urutan Misalkan orang di jalan gitu ya Daya tariknya pertama itu di sepanduk Karena mereka itu belum pernah makan Itu begitu lewat kan sepanduknya Oh ada peceli lelah itu di sepanduknya Nah ketika mereka masuk di warung Yang kedua sambilnya Terus yang ketiga layanan mereka Keberadaan warungnya itu Kalau warungnya jorok ya siapa yang makan Nah itu Itu aja kuncinya Gak usah pakai dukun atau apa itu urusan nanti Oke para Trubus Mania inilah cerita bisnis saya Mudah-mudahan para Trubus Mania bisa terinspirasi dari usaha bisnis saya Semoga bisnis Anda juga berhasil Saya tunggu inspirasi bisnis Anda Terima kasih Jangan lupa subscribe Jika Trubus Mania suka dengan video ini Share video ini ke sosial media kalian Gaya hidup hijau dimulai dari sini